Ternyata ada guru-guru Sukwan yang tidak masuk dalam daftar Dapodik. Dapodik itu guru-guru Sukwan yang memang dianggarkan oleh pemerintah. Ternyata SD tersebut mengangkat guru-guru di luar daftar yang ditentukan. PJ Bupati Bangkalan, Arief M. E. D. Mengambil sikap tegas atas perkara pemotongan honor guru-guru Sukwan SDN Tambegan I, Kecamatan Arosbaya. Kewenangan kepala sekolah pun dibatasi, Arief menunjuk koordinator wilayah Arosbaya, Agus Mardianto sebagai pelaksana harian kepala SDN tersebut. Ditemui usai menerima audiensi dari delapan guru dan masyarakat setempat, Arief menegaskan, pemotongan honor itu ternyata diperuntukkan kepada guru-guru Sukwan yang tidak masuk data pokok pendidikan, Dapodik. Ternyata, SDN Tambegan I selaku sekolah dengan program sekolah penggerak tersebut mengangkat guru-guru di luar daftar yang ditentukan. Sehingga memerlukan pembiayaan di luar yang dianggarkan. Ternyata, ada guru-guru Sukwan yang tidak masuk dalam daftar Dapodik. Dapodik itu guru-guru Sukwan yang memang dianggarkan oleh pemerintah. Ternyata SDN tersebut mengangkat guru-guru di luar daftar yang ditentukan. Sehingga perlu pembiayaan di luar yang dianggarkan. Wajar, kepala sekolah yang umat. Tapi apapun itu terjadi, itu adalah pelanggaran dan saatnya diperiksa oleh Kejaksaan Negeri. Diperiksa juga oleh inspektoran. Dan Dignas sudah menunjuk untuk menjadi pelaksana harian kepala sekolah di sana. Yang dirangkap oleh Pak Agus selaku kepala korwil. Saat ini, lanjutnya, kepala sekolah yang bersangkutan diperiksa oleh Kejaksaan Negeri. Sedangkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan telah menunjuk PLH Kepala SDN Tambegan I yang merangkap sebagai korwil arosbaya, Agus Mardianto. Pak Dwi Anto yang saat ini, dia hanya tanda tangan karena dia masih menjabat kepala sekolah. Aturan bisa saya pindahkan setelah 3 tahun dia menjabat. Itu aturan dari kemudian ikut. Karena sekolah PSP. Karena sekolah PSP. Sekolah yang top lah. Sudah saya tunjuk pelaksanaan harian di sana. Oleh Pak Agus, yaitu korwil sekolah di sana. Pak Dwi hanya duduk, tanda tangan secara administrasi. Tapi operasional di lapangan sudah dilakukan oleh Pak Agus. Nah semoga ini berjalan dengan baik. Seperti diketahui, beredar dokumen mosi tak percaya terhadap Kepala PTD SDN Tambegan I beredar di media sosial. Total terkumpul 106 tanda tangan masyarakat desa Tambegan, kecamatan arosbaya, serta seluruh wali siswa sekolah tersebut. Kondisi itu buntut dugaan pemotongan honor Guru Sukwan. Perkara dugaan pemotongan honor Guru Sukwan telah dilaporkan Dewan Guru Kekejaksaan Negeri Bangkalan. Beberapa saksi sudah dimintai keterangan namun, hingga saat ini belum ada perkembangan terkait kasus tersebut. Usai wadul ke PJ Bupati Arief, keceriaan tergambar dari wajah para Guru Sukwan. Praktik pemotongan honor yang berlangsung selama 2 tahun, kini sirna. Harapan mereka mendapatkan honor secara utuh senilai 1,2 juta rupiah per bulan akan terwujud. Ia menjelaskan, seharusnya para Guru berstatus Sukwan menerima senilai 1,2 juta rupiah berdasarkan Surat Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah. Honor senilai itu masuk ke masing-masing rekening para Guru Sukwan, namun selanjutnya diminta oleh Bendahara lalu dibagikan. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!